Alleluia, 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 Alleluia. Penebus kita Yesus Kristus telah meminasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersama romu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terbujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Dari kisah dua mujijat dalam Injil ini, kita diyakinkan bahwa Allah adalah sumber pengharapan bagi semua umat manusia. Yesus bukanlah seperti pemimpin dunia saat ini. Dari beberapa pemimpin dunia, banyak yang demi untuk menduduki kursi pemerintahan, mengumbar janji-janji manis, dan memberi harapan palsu. Tidak demikian seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita menjadi percaya dan diyakinkan bahwa dia adalah sumber pengharapan sejati. Dan ini bisa kita lihat melalui perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Uangnya sudah habis untuk berobat. Akhirnya pengharapan terakhir hanya terletak kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menaruh harapan terakhir kepada Tuhan Yesus. Dengan hanya menjamah jumbai-jubahnya, nyatalah perempuan ini jadi sembuh. Begitu pula kepada kepala rumah ibadat. Dia juga menaruh harapan, dia tidak tahu lagi bagaimana supaya anak perempuannya bisa sembuh. Namun ternyata ketika di dalam perjalanan anak perempuannya sudah meninggal dunia. Tetapi Tuhan meneguhkan, jangan khawatir. Dan tetaplah berharap kepada dia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi sungguh, Tuhan memenuhi harapan. Anak perempuannya yang sudah meninggal dunia itu dibangkitkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui dua kisah mujizat ini, kita semakin yakin bahwa sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristuslah sumber pengharapan kita dikala di dalam hidup kita ini mengalami kemandekan bahwa sepertinya semuanya itu mustahil dan tidak ada harapan. Namun apabila kita berpegang teguh, memegang tangan Tuhan sebagai sumber pengharapan, maka apa yang mustahil itu tidak akan terjadi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, sebab dialah Allah yang maha kuasa. Apa yang terjadi berdasarkan iman kita dan melalui bukti-bukti konkret kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, maka pengharapan kita pun senantiasa akan mengalami perwujudan. Semoga iman kita semakin diperkuat, pengharapan kita semakin diperteguh, sebab kita selalu berpegang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.